Jadi sebenarnya aku ada endorse Cukurukuk Pantesan Pantesan mengharapkan Fave Ini kan lagi persaingan kelompok Oh iya bener Apa penilaian lu terhadap Patti nih? Patti tuh istri yang kayak gimana sih? Hei Hei Gimana sih? Kawan Hei Hei Ceki Ada kalanya tuh Oh kamu mau nya kayak gini ya Aku mau nya kayak gini gitu Enggak semuanya harus Keinginan kamu karena rumah tangga ini berdua kan? Bukan Hei Hei Aku dia nangis Hei 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 Wahduh Asam lambung Pak ya Asam lambung Asam lambung ya Belum naik Belum naik ya Penghasilan turun ini naik ya ini buat warga-warga saya nonton ini kita harus patut bersyukur karena episode ini ada kemungkinan besar hampir tidak terjadi kalau babi kemarin lewat oh tapi paling dia tulisannya bagaimana ini tapi podcast kau setelah sembuh udah beberapa ya semua nanya pasti tentang kemarin bertahan hidup Oke kita ganti aja ganti jangan yang sakit-sakit lagi kita ganti pertanyaannya lebih ini aja ya katanya mau pindah Kristen tapi gini aja kita tanya hal-hal yang lain aja ya yang ringan-ringan saja tapi menurut babi gimana setuju gak fenomennya yang kata liquid haram ya berat-berat mendingannya tentang matinya enggak tapi babi ini teman-teman warga waras kita tuh aku ya udah kenal kita udah kenal sama babi dari 2011 pertama kali kita ketemu di Bandung ya enggak kita duluan di Jakfries apa duluan waktu kita ke Medan di Jakfries 2012-2013 itu 12-12 sebelum aku suci sebelumnya aku juga baru-baru stand-up itu yang kau stand-up juga masih sembunyi-sembunyi nggak mau nggak mau nonton understand dateng dateng-dateng aku sempet ketemu kan hari kedua Oh kali pertama ya aku dari ketiga di stand-up aku bahas Kenapa aku nggak mau ditonton jagankan stand-up aku main aja pun beli sama yang lain Maksudnya main Kau geli kenapa? Gelap, karena gak pede Harusnya yang geli kan Fatih Ini cebale pak Malah dia es banget, aku mau liat Aku mau liat Aku mau liat kok Aku mau sama anak gedruo Kalau gelap gini kan cuman bau dia doang Jadi dia pengen liat pak Aneh banget dia main kayak bau Bawa-bawa sangit areng Kalau di posisi kau Kau yang malu Kalau aku istri aku yang harus gelap Cocok lah Berti Gimana? Dia sama-sama gelap Maksudnya istri gue sama Mbak Abe Bukan gitu Sama-sama gelap 2 juta Ada lagi 2 juta Di peres 2 juta Gimana kalau tiba-tiba Ada yang nge-save foto Misalnya foto sama pacar Mantan gitu ya Terus nanti mantannya tuh mengancam Ini akan saya sebarkan Minta tebusan Tapi tebusan cuma 2 juta Yang dibayar Ada temen kan Ada temen dia Ya artis Tapi dia masih suka gitu-gitu Tapi dia bangga Nunju-nunjuin Nih gua sama ini Ini sama ini Itu kan suatu saat bisa diperes Ya iyalah Tapi kadang-kadang Meresnya gak banyak Cuman Mau sebarin gak? Kirim transfer dong Sejuta Jadi perlangganan Membership Jadi Subscription Subscribe Jadi subscribe Berarti foto itu Bukti membership Dilebihin dikit Bisa pakai lagi Betul Tapi lu ada Memang Sempat Apa itu? Foto-foto itu Oh banyak Paling rendah berapa Nahmarin Ada foto Cuman kirim cepet Karena foto aja ngeblur Itu pun kau isiin OVO ya Ngeri-ngeri Tapi Mbak Benet Udah kenal lama Warga-warga sekitar sama Mbak Benet Bener-bener apa Salah satu temen Dan kalau ke Gue Itu yang Masih dekat lah Dari dulu sampai sekarang Masih dekat Sering saling support Sering minjem Minu Anjing lu Tukang minjem-minjem Ke si Mbak Ben Bangsat Enggak 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 seratus Enggak Tapi maksudnya Sedeket itu memang Emang masih banyak Yang belum lunas ya Gue pernah minjem gak sih Belum ya Aku lupa orangnya Aku pelupa Kan aku pelupa Udah lunas semua Be Ada seribah Tapi bagus Belupain itu Karena runjikima gak Iya Gue disempat Kalau gak nih Foto gue sama lu Gue sebar Orang taunya aku lurus Dia malah mau Nyebar-nyebarin foto berdua lagi Dan Yaitu Mungkin kalau yang kemarin Kayak misalnya Di podcast Deddy Kobuze Di podcast Nyacing Abdel Biar mati cepet Apa namanya Bahas ceritanya Pengalaman ya Be Kalau kita tuh Ini kita mau nge-stau Warga Baras Bahwa Eh sorry Taduh dulu Boleh gak apa-apa Ngerokok Boleh Masih gak boleh Gak ngeliatnya kayak Harap Kan bukan Fave Bukan Fave Yang harap tuh Fave Jadi sebenarnya Aku ada endorse Rukukuk-Rukukuk Pantes Pantes Mengharapkan Fave Ini kan lagi Persaingan Globo Oh iya bener Kemarin-kemarin Aku selalu dapet Endor Star Tapi aku serius Aku sering dapet Endor Star Endor Star tuh Endor Star tuh Jadi ada kayak Komunitas Star Oke Jadi mengklaim Kalau Fave itu Lebih baik lah Oke Karena gak ada Tarnya Begitu Tapi budgetnya Gede Gede dari yang lain Makanya aku heran Padahal komunitas Tapi budgetnya Gede Dan mau Mau dong Dulu Nah setelah kau gak mau Gak bisa Kau rekomendasi aku Sama Dani Murah kok kami Iya murah kok kami Iya kan Sejuta Sejuta Itu juga Ngasih foto Si komunitas Focor dong Tapi ini Salah satu kemarin Kejadian yang Kita dapet kabar Babe sakit itu Itu bener-bener Kita langsung Gak pake lama ya Dan kita cari info Gimana caranya Harus besuk gitu Karena sedeket itu Warga Baras kita Sama Babe Karena sedeket itu Atau mikir Ah kayaknya udah mau lewat Iya jujur Karena Waktu itu Oh iya kita mikirnya Lewat nih Babe gitu Karena pas difoto Memang mukanya agak Pucet Ungu gitu ya Iya kayak udah ada Bayang-bayang hitam di belakang Itu kan kebakar Filmnya kebakar Kalau zaman dulu Kodak ada hitam Kebakar Jadi dia buka Buka filmnya di tempat terbuka Iya Kebakar Enggak tapi gue udah mikir gitu sih Karena kawan kita Yang waktu syuting disini Habis syuting itu Habis syuting Dia bilang Lewat Belum ada Amit-amit Kalaupun mau mati Jangan disinilah Repot Nah kawan kita tuh bilang Karena dicuriganya leukemia Oke Wah denger kata leukemia Kan Sedikit lah Yang bisa Survive Gitu Anak stand up juga kemana tuh Kalau gak salah apa ya Leukemia ya Siapa Oh iya Gebi Dia karena ngeliat Gebi itu Wah Masa iya sih Babe Iya Kita bener-bener Langsung gimana caranya Cari info Tanya Jegel Tanya Adnan Tanya Rido Brado Yang deket-deket Info-infonya Belum bisa dibesuk ya Waktu itu akhirnya Dapet info dari siapa Lu eh Dane Gue dari gue Gue langsung nanya ke Patiu Oh iya nanya ke Patiu Til Aku bisa kok ngurus kamu Hei Kamu ngurus Irma aja Gak bener Sosok ngurus istri orang Anjek Ya siapa tau Bertamar jekinya Gak gis Tapi istri aku Lebih mau berkonten Yang Yang ditarik itu Asing Itu dia udah mulai sarap Ada konten dia narik itu Olahraga kan Olahraga Kekencangan Mental Sampai kasur Istri aku belum Belum mau digituin Belum mau Terus kita langsung besuk Dan disitu Aku bener-bener Pas masuk ruangan itu Lihat Babe Anjing Lewat kawan Enggak Tapi lu Ingat gak gue ngomong apa Enggak Lu gak akan mati sekarang Ingat gak Gue ngomong gitu tuh Disitu Besok ya lu bilang 12 menit setelah ini lah Gak mungkin Kami sebagai kawan itu Serem kali Tapi banyak Bukan kalian aja Kayak Radit Dateng Terus kayak Erna Patrick Patrick Yang aku gak nyangka-nyangka Maksudnya Secara komunikasi pun Gak sering-sering kali Malah yang Jarang-jarang komunisi Kayak Petri Terus Itu aku juga Coki Terus Anak HH Kop itu Hampir semua Siapa? Emang mereka bikin spesial show Di Siloam Temanya Babe Jadi pulang show Itu kemarin Kebetulan Itu juga diingatinya Mas Wuster Siapa Babe Sekarang pulang Siapa lagi? Ada yang Aku gak kenal pak Gak kenal rame-rame Tiba-tiba dateng Rupanya dari komunitas Pita Kuning Aku terkejut Kenapa mereka dateng Apa mau diangkat sebagai Pembina Lumayan nih Lumayan nih Ada selebgram Ada selebgram sakit nih Betul-betul gak kenal Gak kenal Gak ada Panji Gak ada Panjinya video call Dari luar negeri Masih di Yuyur Dan waktu itu Pas dateng Gak mungkin mereka itu Ngeh waktu Sebelum aku sakit Seminggu sebelumnya Kan aku main bola Bareng Pita Kuning Oh iya Yang anak-anak Sedana Pindo Nah jadi Begitu dateng Rame-rame dari mana Rupanya dari Pita Kuning Terus ya Kita udah kesini ya Be Tempel Pita ya Jadi anak-anak Pita Kuning tuh Si Ini sih Ben belum ditelepon Udah dateng nih Ini ya Dari yayasan Pita Rusak Biasa-biasa kan Kalau dateng Kayak di podcast Traskan Cewek Ini yang masuk Mekanik Anjir baru Kalian bilang Dia mekanik Anjir Makanya Kalau mandi tuh Yang bersih Oli masih nempel Tapi Ini Mane juga Dulu Kena penyakit Darah ya Dulu Dulu pernah penyakit Darah Lukumnya juga Dulu ya Darah biru Pernah Kena penyakit Dulu Paling parah Penyakit Masyarakat ya Penyakit Gak ada uang Penyakit Gak ada uang Ini unik nih Pak Pantatnya Gak bebelah Maksudnya Bapak Prabowo Gak punya Ini Belahan Pantat Parah Parah Panjang Minta maaf Minta maaf Minta maaf Udah ya Gak bahas Bapak lagi Udah bisa buka Kan akan gini Terus nih Biar kalau gak kelihatan Tapi gimik apa gak Masih gak apa-apa Makan-makan Ya sekalian namanya Tamu ditawarin kan Kita harus makan Kan belum kita tawarin Oh iya betul Silahkan Silahkan Tapi gak gimik ya Enggak Kadang biar rame aja Keras Dua-dua yang lalu Paling yang ini Yang gimik sebenarnya nih Ini kalau dipotek Keluar pita kuning Terus Biar ngingetin lagi Dateng teman-teman Gayaan pita kuning Gak nyangka-nyangka ya Segitu banyak Yang sayang sama kau Bawa Aku lupa Bawa buah Bawa kue Apa Bawa bunga Dan rame Ada tujuh Atau delapan orang Gitu Ngapain Respek Tapi pada ikut Gak ikut ya Yang main bola Aku gak ikut Gak ikut kan Aku ikut Gara-gara itu Aku tadinya Gak nular Bukan Gara-gara itu Akhirnya mereka datang Gara-gara itu sakit Tapi iya ya Gak tapi aku sempet Don itu Maksudnya Aduh Apa ini Pertanda Enggak Apa ini Teguran Kau anak stand up Mulutnya kan ngeri-ngeri Waktu Waktu kita mau ke pita kuning itu Di bus itu Itu kan bercanda Dan lu ikut Ikut lah Gak mungkin Mbak BK ikut Apa bercandaannya Gak Waktu itu Kita bukan bahas itu Bahas adik keriting Tapi lu Maksudnya Aku punya perasaan itu Apakah aku pernah Melukai mereka Gitu Iya sempet mikir Aduh kan kemarin Baru aja Bercanda-bercanda Itu anak-anak Komik Bercanda parah Jadi sepanjang Perjalanan itu Itu kan Kasus Arif Riting Lagi hot-hot Kita Stel video Nobar Atau nobar Apa Nobar Itu Nobar Podcastnya Mertua Sama Kolaborasi Sama Ibunya Virgo Sepanjang jalan Nonton itu Bisa jadi Memang Doanya ibunya Ari Tapi karena Sama-sama keriting Salah Aku sama Mertua Ari deket kok Karena pernah Suting bareng Aku pernah Suting bareng Sama si Indah Oh ibunya ada Ibunya Ibunya selalu nemenin Dulu tiap hari datang Aku tuh deket Kali dulu Sama ibunya itu Oke Jadi kau lebih pro Ke ibunya Lebih pro ke ibunya Bukan Karena kerasa deket Maksudnya kesana Obrolan ini Enggak Maksudnya tuh pernah Ya Cuma saling-saling Apa ya Saling Sadar dirilah Kalau kita kan Sudah menikah Masing-masing Si Anji Kedekatan Sampai deket Begitu Oh Pantesan Gak setuju Ibunya sama Ari Aduh Aduh Aji Gue mau lanjutin Tapi bayar lagi Aji Enggak Kalau itu berlanjut Kamu jadi bapak Nyari kritik Tapi kan jadi sejenis Tapi kan jadi sejenis Oh iya bener Sama Jadinya sama Aji Gak ada apa Di TNM Enggak Karena dia sering Nemanin Indah Jadi aku deket Tapi bukan hanya Ya memang anak stand up Bercandanya begitu Di rumah sakit nih Teman-teman di rumah sakit Dia masih bercanda Kan siapa yang Panji ya Ceritanya Panji Yang ngelepon itu Maksudnya juga telepon Enggak dan ngelepon dia Terus nyuruh gue Tiba-tiba Dan striptease Ngapain nyuruh gue striptease Oh iya Terima kasih Udah dikirim striptease Ucapan terima kasih Kok masih bisa bercanda Udah mau mati Ya mau mikir apa lagi Kali Tapi aku sempet-sempet Mikir gini Jauh juga Mikir kayak Apa aku Perlu bikin stand up spesial Karena waktu Gabby itu Sempet dia Marlum itu sebelum meninggal Bikin show kan Dia sempet bikin show Dan di dalam show itu Dia sampaikan Kalau aku nih kayaknya Nggak bakal lama Kau nonton ya Kau nonton Nonton show-nya Aku nggak nonton Aku udah denger juga sih Nggak nonton Kau udah nyiapin materinya berarti Sebenernya Aku kan ada materi sakit Sambil disana tuh Aku nulis-nulis juga Karena kan waktu aku di rumah sakit Kan aku ada beban Mau stand up spes Jadi kayak kebenaran Dikasih materi sama Tuhan langsung Serem Pak Jangan masih bikin materi gitu Kata Tuhan tuh liat Kalau nih nggak perlu open Mikir kasih premis aja lah Bagus ya Nggak perlu open Mike Pasti pecah Pasti resah Pasti resah Pasti resah Pasti orang respect Minimal kasihan Minimal kasihan Tapi gue ngeliatnya tuh kayak Tuhan tuh terlalu sayang sama lu tuh Jadi terlalu banyak cobaannya Dikasih Aku kalau berdoa gitu Mudah-mudahan selalu disayang Jadi kalau sayang tuh Pasti kan diperhatikan Nggak maksud Anda Banyak sekali cobaan apa aja emang Pajak? Oh iya Nggak ada urusan sama Tuhan itu mah Emang dia nggak bayar aja Kurang bayar Ya sama Kata Tuhan bukan urusan gue Ya urusan juga Lu Tuhan mana nih? Beda nih Tuhan kita nih Ada yang orang berbes itu KTP-nya namanya Tuhan Beda lagi dong Ada yang namanya Tuhan Apalagi cobaannya Mbak B? Istri cantik Nggak ada cobaan Mbak B Bisnis pertama Oh tapi udah lama-lama ya Udah lama-lama Ya sama lah itu cobaan juga Sama Pajak Pajak Terus sakit Sakit Ya betul Lu paling berat selain sakit apa B? Cobaan yang paling berat Cobaan selain sakit Sakit sih kan yang terakhir ya Pajak paling berat ya Cukup itu ya? Karena aku nggak pernah Bisa dibilang nggak pernah Di opnamo itu seumur hidup Aku cuma dua kali Pertama pas sunat Bukan lah Sunat opnamo itu salah potong Yang ini raga siapa tau Sehari pulang Kalau misalkan salah potong Babe opnam kenapa? Sunat Apa? 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 Kapan itu? Setelah kau married? Udah stand up Udah stand up Dulu sempet suara aku tuh agak Sengau gitu Ngeri Kayak bingkang-bingkang mambu Iya Makanya kalau stand up kan agak Jadi itu waktu stand up itu Waktu stand up ke Jerman Aku inget Waktunya Panji Panji tuh sampe Iya Panji aja sampe terganggu Panji tuh ngoroknya parah Sampai dia terganggu sama aku Padahal kami sampe-sama ngorok Gimana? Orang ngorok terganggu sama orang ngorok Itu gimana? Itulah saking kuatnya Kalah Panji tuh kuatnya kalah Karena kau ngorok terlalu kuat Amandel Enggak Justru karena aku sakit Amandel Jadi tidurnya ngorok Tapi ngoroknya nggak wajar Amandel kenapa? Gara-garanya Maksudnya Amandel tuh apa sih? Infeksi Atau luka Ada luka disini biasanya Amandel tuh bengkak Iya-iya Kenapa penyebabnya? Penyebabnya gara-gara apa? Nggak tau ya Jangan nanya gue dong Sering diprok Ya mungkin ya Kurang perhatian kan bisa juga Kenapa perhatian-perhatian Patio? Nggak pertanyaan-pertiin Pak Kalau gini kan harusnya ceweknya Kenapa tuh yang Amandel? Kan kita nggak ngejat Kita nggak ngejat Kita nggak ngejat Open-minded Open-minded Kita open-minded Tapi kan nggak semua orang Ngepermain Nggak semua orang Ngepermain Dokter pernah bilang B gara-gara ini Masa lalu lu gini gitu Nggak pas Amandel Karena sering kebanyakan makan ini Makan itu Dokter? Iya Nggak sih Nggak tidur semalaman Nggak itu mungkin Gara-gara Amandel itu Bawaan biasanya Memang dari kecil Keluarga Maksudnya turunan Turunan Nggak ada orang turunan Amandel Siapa tau kan dulu Ibu-ibu suka ngeclok Pada dasarnya Semua orang punya Amandel Iya Cuman ada yang kecil Ada yang besar Nah aku besar kebetulan Oh kayak ini ya Amandel tuh kayak Apa yang dari pantat itu? Oh iya Dari pantat itu ini Apa? Ambeyan 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 Naik ke atas Makanya Kalau nelen ada rasa tahir Padahal udah minum Aku masih berasa Jadi itu syaratnya pak Bisa diurus Kiropraktik 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 Ngobatan tradisional kan Tapi ini pilihan pak Ini Amandel Bapakmu Mau maco enggak? Garjakunya agak gede Ini pilihan sih Mangbur Kayak gitu Sejenis daging-daging bulat lah Ya mirip Mirip Dagingnya bulat Dagingnya bulat Susana lah Kalau ini kan susah bokeh Dan sama-sama daging bulat Gak tau sih Kalau bawa bulatnya gimana Cuman aku ditunjukin tuh Udah siapnya Di dalam wadah gitu Bulat kayak baso Oh hasil operasinya Hasil operasinya kayak baso Betul lah Gede banget Gede Itu kau udah di Jakarta? Udah di Jakarta Yang kedua kali opnam Adalah kemarin Kemarin Itu maksud aku Mau menggambarkan Kalau aku tuh sebenernya Jarang sakit parah Makanya aku sempet Shock kemarin Dari awalnya Biasa-biasa aja Tiba-tiba sakit Dan langsung Langsung parah Kombo-kombo Waktu itu Pertama kali lu Apa? Ini menjadi pertanyaan standar sih Sebenernya Dapatin Kedepan Itu biasa Standar tuh Waktu sakit pertama Lu dapat sesuatu lah Pelajaran dari situ Lu terapkan di Opnama yang berikutnya Yang kedua Bagaimana cara menghadapi dokter? Anjing malu banget ya Kalau kita jadi presenter TV Kayak pertanyaannya aja Kan biar gak standar Bener gak? Biar gak standar Tapi aku dapat pengalaman baru Selama di Opnama Aku baru tau Ternyata Kalau di Opnama itu Yang masuk itu Jarum Abis itu keluar Bukan jarum lagi Selang Oh iya Yang sekarang kayak gitu Jadi biar infusnya Kalau gini-gini aman Jadi selangnya udah dimasuk di dalam Pertama kali di infus Masuk jarum kan Abis itu dikeluarin lagi jarumnya Jadi ketinggal selang tipis Selang tipis Kita sering liatkan pembalap sambil infus Gak apa-apa Bisa gini-gini Masih bisa ngegas Cuma ada pembalap yang bawa kunci Ya betul Dia bisa ngegas Emang sih dia bisa ngegas? Enggak Anjing Kira-kira beneran Agu pikirannya Gara logis kan Memang mau butuh vitamin Atau apa gitu Soalnya kalau trail Dia minum biasa Ada dari tas Minum disini Tapi kalau dia males Bisa juga langsung ke ini kan Infus Gak mana ada orang Males minum Cuma ada orang Bro Ke perusahaannya Gue males minum nih Udah lah Tapi yang ada tiang Ada susternya di belakang Males kencing pasang keteter Saking males Saking males Kan itu pengalaman baru Lu excited gak? Aku baru tau itu Cukup amaze ya Maksudnya Ih selamanya aku pikir tuh jarum Dulu emang jarum Cuma kan Sering Kita tuh dulu Aku di jaman kecil Pernah Aku opnam Campak Itu sering Jarumnya lepas Karena banyak gerak Gak sadar pas tidur Disuntik lagi Makanya dari situlah Ini teknologi itu Si selang itu Jadi selang tipis yang sangat lentur Makanya aku Oh gitu Kan kita ngilu kan gitu Ini buat teman-teman semuanya Yuk kita ke rumah tadi Kita coba semua Ini pengalaman baru Pengalaman baru ini Pengalaman baru Tidak semenyeramkan itu info sekarang Sudah pake Gitu Tapi kau Berarti itu salah satu momen kau pernah takut mati seumur hidupnya Iya Bukan takut mati Aku hampir pernah merasakan ini sudah mudekat nih kayaknya Pas kemarin itu? Iya Kau udah mulai lihat ada pintu terbuka di depan gitu ya Cahaya menginar Iya Kayak Ih Ada syuting Ada syuting Silau kali tuh Sinar syuting kan Lu udah mikir Anjing udah deket Stop Bang Tapi itu apa ya Pengalaman spiritual Pengalaman itu Pertama kalinya aku denger kabar yang betul-betul bikin aku Nyes Don sedon-donnya Bayangin lah seandainya Dapet pengalaman pertama Mike Duny Anda kena HIV Nah gitu lah kira-kira Lu udah pernah? Udah pernah Nggak anjing Maksudnya Dapet penyakit-penyakit yang Nah aku begitu dulu Jadi waktu Nggak bakal terpikir Uh kayaknya aku bakal kena penyakit yang parah Ya gitu Dokter tuh bilang Ini Mbak B ini Ini kemungkinan besar lagi Dia bilang Ini mengarah Sepertinya memang lekimia akut Karena semua ciri-cirinya seperti itu Oke Lekumia akut lagi Sepertinya Tidak menegaskan ini lekimia Tapi sepertinya Masih sepertinya bahasanya Iya Tapi kemungkinan besar Kemungkinan besar Karena ternyata setelah aku Cari-cari tahu Dan sampai sekarang kan banyak yang sharing Aku di IDM banyak Bang aku Kena anemia plastik Bang gini-gini Jadi aku sering Bahkan kan aku bilang Aku sempat dulu bikin hidup Mereka juga mengalami Pengalaman yang sama-sama aku Mereka juga sempat Pertama kali Pertama kali pasti lekimia Lata-lata begitu Bang aku juga dulu sempat lekimia Tapi ternyata setelah Di pemeriksa lebih lanjut Ternyata beda bang Bukan lekimia Masuknya ke anemia plastik Penyakitnya hampir mirip Cuman mungkin ada Beberapa yang beda gitu Semuanya penyakit darah lah ya Penyakit darah Cuman ciri-cirinya sama Oke Ya itu jalan awalnya Memang sama Sama Tapi nanti ditelusri lebih lanjut Apakah dia masuknya lekimia Yang ada yang pertama Kedua apa stadiumnya Terus ada gitu-gitu Udah tutup kan Udah Kan ada yang mati Maren di stadiumnya Karena anemia Bukan Adanya anemia Ilegal Ilegal Stadium udah tutup Oh ilegal udah tutup juga ya Udah tutup Emang iya ya Ini gak kimik pak ya Enggak Keluar anemia Itulah momen Itu hari keberapa Kau diopnam Diagnosa itu Tidak-tidak Empat Lima hari lah Berapa hari ya Dua Dua Selama dua hari sebelum kau denger Jelasin aja Lupa Ini spesial buat lu banget Kita akan menghadirkan Orang yang memang Gimana ya Gue ceritanya sama lu ya Serius ya Iya iya bener Deket banget sama lu Dengan sepaket tauan Mba B Kita akan undang Fatih Kan udah tau Dengan sepaket tauan Sini Tiu Iya teman-teman Wanita hebat Wanita hebat Eh mimiknya Miminya bentar Ngobrol aja Ngobrol aja Tapi aku memang bilang sama dia Nanti kalau misalnya aku Nggak lama lagi umurnya Kamu dapat lah Berapa kamu kasih tau Satu M Oh asuransi Dari asuransi Terus dari sini Aku udah jelasin sama dia tuh Dapat satu M Terus dari cafe yang di Medan Dapat lah Enam juta lima juta Sebulan Dari dader-beder Belum tau nih Karena belum jalan Terus nanti dari gini Udah aku kasih-kasih tau tuh Arah-arahnya semua Ya sempet kecewa gitu Wah Kok cuma satu M Enggak Dan setelah Babes sembuh Babesnya ngesel Anjeng Udah aku bilang semua Kalau malah dikasih itu Kamu Ini kan mungkin Dari sisi Fatih Kita nggak tau ya Dari sisi istri Nyangka nggak Babes Kemarin Sempat berada di fase Kayak Ada kemungkinan besar Iya Enggak sih Kamu tetap optimis Maksudnya Babes Tidak akan meninggal cepat gitu Bukan Yang sudah karena Kayaknya Ciri-cirinya nggak kayak gitu Sampai Kalau dokternya Tiap hari datang tuh Aku sampai Dok Mungkin nggak Sakit lain gitu Kan nyari-nyari tau juga kan Atau mungkin nggak Pernah juga Mungkin nggak dok Autoimun gitu Karena ternyata ada juga Itu ternyata kan anemia Pasirnya autoimun juga Mungkin ada disautoimun Enggak itu mengarah ke sana Gitu kan Jadi ya Kamu tetap mengarahkan Untuk itu Kayaknya enggak Karena kan Kalau cerita oleh Kim itu misalnya Kayaknya dia tuh Sering sakit Terus Pucet Kayaknya dia enggak Oke-oke Bakal ada penurunan Berat badan yang gimana Gitu kalau gitu kan Terus abis itu Akhirnya lama-lama Karena dokternya bilang gitu Sampai yaudah Kalau memang sakitnya itu Mudah-mudahan Yang paling ringan ya Diagnosanya Maksudnya Kita udah mikir Ada pasrah berdua tuh Kayaknya memang leukemia Gitu Gak apa-apa ya Kita hadapin bareng-bareng gitu Udah Udah gitu Udah kayak TV lah FTV Udah kayak anak-anak Udah kayak anak-anak kan Ini 4 tahun sama 2 tahun Mereka inget enggak ya Sama ayahnya Udah mikirnya tuh udah Karena kan Kenapa Maiknya di agak ke atas Ini tuh arahnya Justru kenapa Enggak buru-buru Biar mereka Enggak inget aja Amanya Takut trauma Tapi sampai sekarang Bambino sama siapa Nebula Udah tau Belum Tau ayahnya Mulai kayak baben Udah mulai lucu Coba Biar langsung masuk ke sana Enggak tuh Maksudnya Bambino mungkin yang udah ini Umur berapa sih Bambino tuh 5 tahun Belum tau lah ya Papanya pernah sakit Cuman kayak tau Papa sakit Udah gitu Tapi udah pernah ngobrol Maksudnya Ngobrol dari sisi Kau nanya Misalnya Kamu waktu kemarin Gimana sih rasanya Pas aku sakit Enggak semilu itu Nah disinilah kita Tapi kita sempat nanya sih Kamu gak sedih ya kan Ya gak mungkin lah Enggak sedih kan Cuman ya Emang gak Enggak nunjukin Dia gak ngeliatin Enggak Enggak Orang dia lagi sakit The cheerleader Tapi aku salut memang Dia gak sedih Nampaknya Terus yang jenguk Itu kan yang di awal-awal Termasuk jegel Boris Dimasuk ketawa-ketawa Santai Setiap aku mau ngomong Aku mau ngasih tau Kalau mereka Akunya sakit lewitimia Enggak jadi Setiap aku mau ngomong gitu Dialihin sama mereka Ketawa-ketawa Enggak jadi Eh rupanya Mereka udah tau duluan Kalau aku sakit itu Tau dari Matnan Belum masuk Aku pun tau Kita tau dari Boris Iya Aku pikir mereka belum tau Tapi mereka masuk memang Ini Kan emang dokter kau Kombut sama kita Bilangnya lewitimia Surprime Surprime Terus dokternya juga Open mic dulu kan Ke Jakarta Pecah gak ya Pecah kan Ketika babi Kasi tau lewitimia Delivery Memang waktu itu yang mengenain aku Dokter Fauji Di momen inilah kita Coba kita Pertemukan Kita dari sisi temen Dari sisi babi Sebagai Sebagai Yang mengalami Nah dari sisi Fatih Sebagai istri Nanti dari ini Posisi camper Ngeliat babi Gimana kita tanya semua Tetangga juga Kita tanya Banyak sisi Nanti ada debat Dari Fatih lah dulu Apa maksudnya Tadi gak Nyangka dan Masih optimis Iya betul Tapi kau tau gak Ini Kita buka aja disini ya Fatih ini ternyata Bukan Fatih Kita buka disini Ternyata Anan Cuma biar Kita buka disini Jadi ada waktu kita berkunjung Kita besuk Babi Warga Waras Babi ini ada Lagi pipis Apalagi bokra Apalagi mau wudhu 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 ya Wudhu Terus Kita ngobrol sama Fatih bertiga Tih gimana Intinya ada kalimat Fatih nih ya Waktu itu bilang Babi sempet nangis Waktu itu Pas ini ya Kita kayak nangis Apa nangis berdua Nangis berdua Pas setelah dokternya keluar ya Pas setelah dokternya keluar itu Pas Dan kelihatan sih Bang Babi tuh Berapa kali ada momen Dia nangis Tapi dia ngusap Ini gak mau kelihatan Dia tuh Apa Iya Iya Eh Cie 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 Langsung dong Jodhia kita Teng 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 Aku lupa Ada momen disitu Pas Fatih ngomong itu Coba Pasti kadang itu malam Atau kapan Karena kalau tengah malam Aku sering nguap Nangis berat Ini Sudah tahu Bagaimana kok Karena dia tuh Tipe kaleng jarang Ngeluh Jarang ngungkapin Saya kayak Lagi ini nih Lagi itu Jarang kan Jadi pastinya Kamu gak sedih Ya sedih lah Gak mungkin gak sedih Terus Adalah beberapa kali tuh Kayak ya Keliatan lah Kamu shock Downnya tuh Pasti kelihatan Dan yang kamu lakukan apa Ketika ngeliat Aku bilang sedih Sedih lah Gak mungkin gak sedih Ya mewek juga Akhirnya nangis juga Gitu kan Padahal ditahan-tahan Tapi nangis juga Ya udah gak apa-apa Kita Ini kan hasilnya Masih belum Ini kan masih ada Hasil lagi Kita optimis dulu aja Nanti pokoknya Keluar dari sini Kita cari Second option Pokoknya nyari Gitu lah Ngasih Ngasih Semangat sama dia Fatuh juga udah mulai Install Bumble ya Waktu itu Buat cari calon pengganti ya Udah Malam-malam kan Aku ngintip gini Lagi Lagi ngecek look around Tinder 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 Bang Bagus kan Dokter dapetnya Tapi ada Ada obrolan Jauh kesana gak Kalau aku meninggal Kamu boleh nikah lagi Lagi gitu Oh gak sampai situ Kenapa gak Awas Kau dikak lagi Kau antui kau Paling ngobrolannya Paling masalah Asuransi Dia harus tahu Karena kan Mungkin dia aja juga Gak tahu Ternyata aku Ada daftarin itu Asuransi jiwa Oh asuransi jiwa Iya Dia gak Jadi aku kasih tau Ini harus tau Kan Gak diklaim sama dia Kan Harus diklaim Harus dikasih tau Ini aku ada Ini Kalau gak salah Tuh Dapat 1M Gitu Aku telpon Kalau gak salah Sampai cari Ini Gimana cara Buktinya Buktinya Aku jelasin itu Terus jelasin Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi Kalau misalnya aku cabut Nanti dia Kayak misalnya berkonten Berkonten Diterusin tuh Langsung taktis Buktinya langsung taktis Langsung taktis Kamu nanti tetap Ini ya Berkonten Nanti Dari sini ada Ini Udahlah Ngapain Ngomong gitu Tapi dia Oh kamu sempat Stop gitu Jadi memang Kalau dia udah mulai Itu Ngalihin Ngalihin Jadi Bilang Kauan-kauan juga Kan Karena kan Kemarin Kata dokternya Gak boleh dijemuh Karena leukosidnya Sampai nol Kan Takutnya Leukosid nol Padahal Leukosid itu kan Untuk pertahanan tubuh Imun Nol Ada kemungkinan Nol itu Bisa Jadi kalau nol itu Kita bersin jarak jauh aja Aku langsung sakit tuh Karena ada pertahanan tubuh Jadi kayak di inkubas Siapa ya Gak ada orang boleh masuk Iya betul Sempat tuh kemarin kan Ada yang mau jenguk Babe belum bisa jenguk Pertama kali jenguk tuh Siapa ya Coki gitu ya Kalau gak salahnya Coki sama Patrick Abis tuh kok Lihat dia Kayaknya dia happy Maksudnya Semangat kan Terus aku bilang ini Beberapa ada yang mau jenguk Yaudah gak apa-apa Kata dia gitu kan Barulah teman-teman jenguk Dia udah mulai agak Naik lagi kali ya Ya bener Kang Dhani datang sama Bang Reno datang tuh Dia udah mulai Bagus lagi moodnya Tapi jenguk tuh emang spirit Jenguk buat dia semangat Jadi aku Aku termasuk Mukul diri aku Maksudnya kayak Kalau ada orang sakit Aku ya biasa GWS ya Apa ya Sekarang karena aku tahu Manfaatnya jenguk Jadi sebisa mungkin Kalau ada kawan sakit Aku harus datang Masya Allah Karena tahu Sekuat itu efeknya Aku tuh tahu Dijenguk itu Kayak Memberikan Energi Jadi energi banget Pas kita di penjara Kalau ada teman Ngejenguk tuh Berkita tuh happy gitu loh Kayak bener-bener Itu bahkan kita di penjara ya Apalagi yang sakit Yang memang sakit parah gitu Kita lebih happynya tuh Karena teman bawa duit aja Tinggalin duit Aku takut juga Sebenernya aku ada Kepikiran main jenguk kau juga Cuman aku takut kayaknya Kok kok gak masuk Malah dicepuh Malah dicepuh Takut Karena semua Semua berpikiran gitu Teman super mainan Betul Jadi Persinggungan Dengan Pati sudah mengalami hal itu Apa penilaian lu terhadap Pati nih Pati itu istri yang kayak gimana sih Gimana ya Udah cantik Mau sama kau Karena kau Apa Karena Pati ini korban dari mahasiswa baru Kaka seniornya Terpesona Apa penilaian lu terhadap istri Iya Pertama kuat Perhatian baik Lihat sini dong Ayo lihat sini dong Ya kenapa lihat Lihat sini dong Lihat sini dong Lihat sini bisa lah Karena menurut gue Pati harus mendapatkan penghargaan Lebih dari seorang suami Enggak gini Sama kita jujur-jujurin aja Tolong lihat sini Karena bantu biar channel ini rame Viewsnya Biar rame Berarti jangan ketawa ya Jangan ketawa Ini dramatis lah Kita bikin dramatis Biar banyak yang nonton Kamu kan pernah berapa salah Jadi kamu harus Memuji dia terus Kalau kamu berapa hari Di rumah sakit 15 Saya kan 1,5 bulan Lebih 11 bulan 11 bulan Oh iya Dia pun di rumah sakit 15 hari Sama Fatih juga Enggak bisa Tapi menurut gue Dia patut Dia patut Untuk dapat kelujian Dari lulang Makasih ya Enggak Eh dong Masa enggak Kalau masa Ini Mbak Benya romantis gak sih Enggak Pernah ada momen romantis gak Ada lah Tapi waktu ya pacar-pacaran dulu Apa dulu yang romantis Misalnya Tiba-tiba pulang Kan dia di Jakarta Pulang ke Medan Tiba-tiba jemput Kerja gitu-gitu Atau misalnya ngajak makan Tapi jarang sih Bukan romantis Kalau ini ungkapan aja Maksudnya seteng itu Fatih Tapi dia tuh sebenarnya Walaupun dia gak Gak romantis Atau kayaknya cuek ya Lebih ke cuek Pernah waktu itu Di buku Aku tuh kan ada buku Buku Notch Tiba-tiba mau beres-beresin buku Ada tulisan di belakang Tulisan di belakang Maaf ya Kalau aku Keliatannya cuek Kamu gak ingat kamu tulis itu? Maaf ya Kalau aku keliatannya cuek Tapi sebenarnya aku tuh sayang Nulinya dibuka di belakang Iya betul Ini kenapa? Dia harus nyari tau Berapa banyak dulu waktu Anjing ada tulisan ini Untuk kebaca Tapi itu Itu sesuatu yang Romantis Tapi gak mau bahas ke dia Nanti dia pasti jadi malu kan Dibahas di podcast loh langsung Itu kapan? Kayaknya waktu Bacanya tuh waktu itu Pas habis lahiran Nebula deh Sebelum sakit Coba kamu cek lagi nih Buku-buku yang lain Coba tau Simba punya buku gak di rumah? Takutnya Jadi buku Simba juga nulis Buku resep Tapi Simba juga nulis Maaf ya Tapi ini jujur nih Sumpah aku gak inget loh Jangan-jangan bukan aku Kenapa jadi Jadi pertengkaran Jangan-jangan bukan aku Itu buku dari siapa? Buku minjem kan kamu? Enggak lah Buku Fatih yang hamil-hamil itu Siapa yang nulis itu ya? Kamu nanti kita lihat Gak ada Sumpah Bentar Ini mau jadi romantis Bukan jadi pecah ya Tolong ya Tolong Kita mau jadi romantis Gak ada loh Siapa ya? Ada loh Memang terkadang ada manusia Ketika melakukan kebaikan Gak mau inget Wih Saik Awas anular Eh tapi enggak loh Tapi kemarin itu Kalian sebagai Sebagai seorang Pasangan Suami-uji Suami-istri Setelah kejadian kemarin itu Ada perubahan apa? Eh mau minum lagi? Mau minum lagi? Mandi? Apa? Jik minta tolong Es teh manis lagi satu Ada loh pasti Kayak Indomie gak ada? Ada mau Indomie? Goreng apa? Gak udah gak usah Kita mau mati Dia hari ini ulang tahun Eh mati Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Hah? Dia mau jam pindah siang Masa mau jam-jam 12 kan kayak ABG Iya standar Jam 12 standar lah Tapi perempuan tuh masih mengharapkan itu Masih? Iya Gak bentar Kau jangan alesan standar Terus yang kau lakukan di tengah siang Kelihatan kau lupa Kalaupun mau bikin Biar gak standar Jam 12 malam setelahnya Itu baru konsep Kalau jam siang Emang lupa kan? Emang lupa kan? Emang lupa kan? Emang lupa kan? Aku loh kayaknya Tapi aku lupa sih Emang lupa sih Aku orangnya pelupa Ya Aku pelupa orangnya Sama cuma konsep suami rata 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 gitu Nggak Tapi gue belajar Kalau gue setahunya bahaya aku inget ulang tahun kapan mantan gua selalu gua ucap enggak aku inget tanggalnya kalau ditanya tanggal berapa ulang tahun ingat tapi harinya kan kita jarang inget tanggal jadi tiba-tiba sekarang udah September ya gitu kalau gua inget 3 hari sebelum deh jadi udah nyiapin kayak dia itu suka selalu enggak tahu dan itu tuh adalah hadiah terindah surprise mau kuenya kecil yang dia tuh enggak tahu ternyata kamu inget itu seneng banget tapi untuk informasi sebenarnya dalam rangka jadi sebenarnya minum aja ya enggak usah pakai kue-kue apa gitu kan yang tahun bukan jauh enggak tapi tanpa semua tanpa dia emang kita sudah janjian hari ini spesial Bapak Bintang karena mau nyelamatin Fatih ulang tahun di sini ini kado-nya kenapa bang ngajak kamu kesini semuanya ini guna-guna kawan tuh begini enggak ada sih karena emang dia dia emang tipe kalian enggak 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 ngasih kado-nya gitu ya kalau tiba-tiba pengen haramnya bea pengen beli ini ya udah nggak mesti harus momen tahun lalu enggak ada juga sih enggak ada B tewek ngomong gitu kamu berharap coba kamu berharap rupanya berharap diperayain perayaan-perayaan gitu sih enggak jadi cuman di ucapin tadi kan di ucapin jadi mau kamu gimana mau ya udah saya ulang tahun ya enggak mau gitu kayak anak SMA pacaran ya udah selamat lalu-lalu ya udah selamat lalu enggak gua hadiahnya itu aja gua pengen lu bilang sesuatu sama Fatih ya itu aja setelah momen yang menurut gua adalah momennya I love you semua jangan ketawa-tawa terakhir kapan ngomong I love you bener-bener I love you dia kapan kayak mana bilang I love you padahal waktu pacaran dulu Allah ngebet romantis pasti kan Rokok makan gratis banget banget ya makasih jidat kita kasih waktu kita kasih musik ya bagus keren di belok kenapa dia sakit itu jadi lebih ini kayak berantem-berantem tuh rugi deh satu hari iyalah karena enggak tahu kan kapan lewat nah setelah kejaran itu kalau kasih bahwa 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 jangan dan enggak ini kan gua ini memang gua lagi latihan buat salawatan dollar kuning dollar kuning enggak dong adonan kuning dollar kuning essence-nya dikopirasi enggak 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 gitu enggak mau bilang bilang lah tapi apa udah di depan kamera nih ngomong dihari ulang tahun Fatiu yang keberapa sih 30-30 loh kalau sudah meminang Fatiu masa mudanya udah surem selamat-samat Terima kasih sudah menjadi pasangan sangat baik dan sangat mengerti untuk aku terus I'm sorry but I'm seriously I'm very very love you and very very miss you but I think you perfect girl in the world and then thank you so much about everything bahasa Inggris anjing bahasa Inggris kau ke mana-mana lagi ada misunya ada misunya emang kemana barang terus ini lah belajar bahasa Inggris sama Elison Bule Bandung udah di depa deh udah di depa tapi pati menilai babe orang maksudnya suami yang seperti apa sih maksudnya yang ber-ber-ber care sama keluarga menti kau mau ngejar restoran dalam berapa tuh enggak aman-aman aman siapa tuh ada reservasi yang harus gua nggak 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 ada-beder kan iya sampai jam 1 kan iya silahkan pati apa nih apa ya dia itu bingung ya soalnya dia eh apa ini pertanyaannya kosong rumahnya suami yang seperti apa sih yang bertanggung jawab kan yang peduli tanggung jawab ya tanggung jawab iya tapi emang keras keras kepala maksudnya kayaknya kalau dia ngomong ah ya udah pokoknya harus A gitu nggak bisa di susah di pelan-pelan pelan-pelan kayak misalnya nanti udah berapa hari baru eh kayaknya ini deh gini-gini gini-gini baru mau tapi pun enggak mengakui gitu gengsinya juga tinggi oh iya iya tapi kalau tanggung jawab dan sama anak-anak tuh luar biasa eh gitu care dan memang memang mau bantuin ngurus anak atau misalnya kayak kayak eh titip bentar ya gitu kayak kemarin kita ke Medan titip bentar ya dua-dua tuh sama dia nggak ada mbak nggak ada apa-apa aku pergi sama kawan misalnya gitu-gitu masih maulah gitu dulu ngurusin Mbak Minu yang tiap malem gantiin paper studiana gitu-gitu misalnya Bapak nih mau pergi terus kasihan bini di rumah titip aku juga bisa kalau itu sih kayaknya gua juga kayak gitu sih kalau dititipin nama istri ya udah main sama anak kayak gitu itu paling lu benci sama babeng apa sih sebenernya Hai selain keras kepala acara psikolog ya lama-lama ya itu tadi eh I miss you but I hate you kayak kalau udah itu tadi kayak keras kepalanya itu sih kayak terus cuek cueknya itu kadang-kadang mengganggu sih kalau harus ngabarin gitu nanti berantemkan tapi kadang-kadang pengen kayak eh nanti kesini ya gitu walaupun enggak harus yang setiap bergerak ngabarin gitu-gitu sih nah perubahan-perubahan itu yang harus diadaptasiin ke dia kan oh yaudah orangnya gini udah paham berapa tahun paham itu tuh berapa ya kita dari 2011 sampai sekarang aja kadang-kadang masih kayak ada pengen ngomongnya kayaknya nggak suka lah kalau kayak gitu tapi ah yaudahlah jadinya maklumnya bukan diobrolin gitu ya nerima lah ini saling menerima tapi ya tahap emang paling itu kalau udah emang gak sayang ya bukan diobrol tapi diam-diaman ya dan lu kayak lu sekarang diam-diaman itu udah mau malu gitu malunya gitu kalau emang udah males ya Eh YouTube mana nih YouTube aja tulis gimpa gimik Oh ini ada gimmick bagus nih gimik boleh ya ini acara memang acara gimik api nih ada mana YouTube-nya Mencari yang kemarin ya Kelas bintang Jadi ini karena Ini gimmicknya kayak di Ini aja Oke Kita kasih lagu ya Enak lagunya Belum Apa ini Nah Kabar iklan Jadi ini kita ada gimmick nih Kok masih denger berarti ya Masih lah Masih denger Masih lah Nah udah nikmatin dulu Ngomong tentang Mbak B Ngomong sama Mbak B Apa yang mau diomongin ke Mbak B Lihat kesini aja Apa yang pengen diomongin ke Mbak B Ngomongnya pelan Tentang Mbak B B gimana Pelan aja ngomongnya Gue lupa lagi Padahal udah tuh kalau lagi kesel di notes Enggak lah Bang Si Apa ya Ada 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 ayo Ungkapin aja Jangan terlalu Jangan terlalu Keras Ada kalahnya Kita Acara apa nih Gak mau ngukapin aja Jangan terlalu Ada kalahnya tuh Oh Ada kalahnya tuh Oh kamu maunya kayak gini ya Aku maunya kayak gini Gitu Enggak semuanya harus Keinginan kamu Karena rumah tangga ini berdua Nanti kau nonton di tayangannya Nanti kau nonton di tayangannya Yang bener dulu Yang bener Kupingnya yang bener dulu Yang bener dulu Itu ke rambut Itu ke rambut Bagus untuk tayangan Bagus untuk tayangan Bagus Ya gitu pokoknya Ada tuh kalahnya tuh Saling Bukan cuma hanya mau Didenger atau Dengertiin Ada kalahnya tuh tanya Eh kamu kenapa ya Eh kamu kenapa ya mati Ganti-ganti lagu Ganti-ganti lagu Bentar Tahan lu Tif Bagus juga gini Iya kan Fighting kan Naikin sini sedikit Kayaknya habis kuotanya Udah Fighting Fighting Oke Lanjut Pokoknya Ya gitu pokoknya Kalau bisa Kalau bisa tuh Lebih mau ngerti Dan mau Nanya Gak cuma hanya mau Dengertiin Atau dimanggupin Kayak hal-hal kecil Misalnya Mungkin Kamu pikir kayak Ayudah lah Seperti bisa sendiri Tapi kadang-kadang Tukup pengen kayak Eh kamu Lagi butuh apa nih Atau kamu lagi Kamu lagi ada Ada masalah Agak panjang ya Iya agak panjang Jadi ya Ya gitu lah Oke Sekarang gantian 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 sekarang Fatih Betar lagunya Fatih beda Jangan ini Tergoyang Selamat Fatih Selamat Ini aja Nah ini Tiu denger gak Tiu? Belum nih Belum Nah udah Dengar gak Tiu? Ya Allah Ya udah gak denger Nah kok jawab Gantian denger Oke B Jadi Kau ngomong ke Fatih Adep mata dia Saling adep pada depan Ngomong Apa yang pengen kau omongin ke dia Jujur Jujur Bantulah channel ini Biar Rami bisa Ayo Ngomong Ayo Dengar gak? Aku juga gak denger Kenapa kalian pengen tau sekali? Ini gimmick pertama kita cobain Berhasil tapi Berhasil gak? Ya walaupun Apapun itu yang mau aku bilang Sebenarnya Terima kasih sekali Sudah menjadi istri yang paling luar Yang paling pengertian Menurut aku Dia ini luar biasa lah Karena aku memang betul-betul Keras Betul-betul apa Ini urut cewek yang Bener-bener Cewek yang patuh Mau ikut Apakata suami Walaupun aku Keras Dan Apa ya Pasangan yang sangat ideal Saling menangkapi Gitu lah Nas Gitu ya ya Kalau Siap gak kalau kamu tinggalin Fatih? Waduh Gimana? Kalau misalnya di Bali Be Kejadian kemarin yang sakit Fatih Amit-amit ya Amit-amit Misalnya Kau lebih siap kau yang meninggalkannya Iya betul Segitu Betul Karena kalau aku kemarin meninggal Aku yakin dia pasti akan Tidak berpikir kemana-mana tuh Bakal membesarkan anak-anak Sambil lihat Fatih lah Sambil lihat Fatih Ya gak apa-apa Gak apa-apa Kalau aku ngomong tapi dia gak denger tuh percuma Gak apa-apa Biasanya kalau misalnya cewek yang meninggal itu Cowok yang meninggal Cewek tuh lebih bisa Bertahan hidup Memelihara ya Bertahan hidup Bertahan hidup Buat anak Buat apa Segala macem gitu Tapi kalau misalnya itu Amit-amit kejadiannya Fatih duluan Malah itu Kau gak tau gimana Ngelanjutin hidup ya Betul Gak tau gimana Ngelanjutin hidup ya Terus Spirit ini kan Selama ini kan Spiritnya gara-gara dia juga Jadi kau doa sama Tuhan untuk Fatih apa Doa sama Tuhan untuk Fatih Supaya Sejalan lah Jadi kan aku kan sekarang lagi mencoba untuk Betul-betul hidup Apa ya istilahnya Kalau orang dulu bilang apa namanya Lebih Bikin hidup lebih hidup Bukan Lebih mendekat Lebih mendekat Lebih agamis lah Nah jadi aku tuh sering bilang sama dia Eh Kalau Iman orang itu naik turun Ya kan Aku Kalau Dengar kata Ustadz Jadi iman orang itu Kayak ibarat Bulu Bulu di atas padang pasir Kalau ketiup angin kan gampang jatuh Setipis itu iman Hari ini aku rajin colat Besok rajin Rajin apa Jadi bolak-balik Jadi supaya Jadi supaya 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 Yang bagus itu adalah Selain kita bergaul dengan orang-orang baik Tapi gak apa-apa bergaul dengan siapa aja Kita harus didih istri kita Supaya dia alim Karena ketika kita Keluar jalur Dia yang kembali mengingatkan Dan sejauh ini Fatil tuh Betul Aku ajak ibadah Aku ajak pengajian Aku apa-apa dia mau ikut Tiga kata untuk Fatil Tata matanya I love you Berhasil ya Berhasil ya Itu keresahan yang dali dalam hati Nanti Babe ngomong apa Fatil ngomong-ngomong nonton pas udah tayang Pas udah tayang Tapi dalam tadi yang Fatil ngomongin Yang Fatil ngomongin tadi Hampir gue mukul lu tadi Hampir gue kontek pengacara perceraian Enggak dong Kenapa nangis itu Mungkin ada beban Terlihat Kalau yang nangis Fatil memang bebannya di siapa Terlihat ya Tapi mungkin terakhir sebelum ini Terakhir banget dari gue Fatil dan Babe Fatil Fatil ini Adalah cewek yang kau idam-idamkan dulu enggak Ketika pengen punya istri kayak Fatil Dari 100% pun misalnya Yang kau idam-idamkan Di Fatil ada berapa persen Oh 80 lah Karena aku memang suka cewek kecil-kecil Terus aku gak suka cewek gede kan Dari segi fisik ya Aku suka cewek yang kecil-kecil Terus aku gak suka cewek yang terlalu berisik Gak suka terlalu mendominasi Karena aku kan gitu kan Terus juga Makanya waktu Waktu dia Bukan ngejer-ngejer ya Udah mulai Udah mulai ini Udah mulai punchline Dulu aku nembak dia dua kali Kan ditolak Akhirnya terakhir-terakhir dia yang kode-kode Aku sebenarnya gak suka dikejar-kejar Mulai berkurang Ada gedustaan Dari cerita ini ya Emang gitu loh kau deket Enggak Enggak kode-kode Masunya udah dia nolak Teman-teman yang nyuruh-nyuruh datang Pas makan siang Tiba-tiba dia dateng Yaudah dari situ Pulang bareng Habis itu dia chat lagi Yaudah bales Terbuka lagi Oke itu tadi dari Kalau dari Fatim Mbak B ini Masih enggak dong Enggak lah Enggak Jangan Segitu jeleknya harus Enggak bukan fisik Kan aku bilang yang Diidam-idamkan dulu Kita kan pasti Kan kalau cowok pasti fisik Kalau cowok pasti fisik Aku almarhum papaku Dulu kayak gitu Kan dulu belum tahu Waktu pacaran Enggak kita mau ngomongin nikah kan Oh yang buat waktu Dari pacaran Sampai ke nikah Dari pacaran Sampai 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 Dari pacaran Dulu Deketnya Kayak mana Sampai Almarhum Mama Terus Kayak Dia gimana Ke ibunya Apapun Itu Diusahainya Buat mamanya Gitu kan Aku liatnya Itu sih Enggak Kalau dibelayangin Fisik Apa Ya itu Mbak Bisa dibikin-bikin Bisa dibuat Bisa juga Pura-pura Kalau Sikap Dia ke ibunya Itu yang Bikin kamu lulus Aku Kayak Aldi Tahir Pak Mulai-mulai Bikin lagu Lali Tahir Kan segitunya Itu dia Coba Gara-gara Dia ke ibunya Tapi percaya Gak percaya Dapet rumah Dapet apa Itu semua rezeki Tapi emang Mbak B itu Termasuk Memuliakan Ibu itu Memang Kemaira Juga Dimuliakan Mbak B Maira Pocitra Ada komik-komik Ibu-ibu Gak semua Ibu-ibu Tapi Maira Sempat Mbak 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 Terima kasih Gak nyangka nih Kita Tadi Ngobrol Soal Mbak B Tapi Akhirnya Ada Fati Kita Jadi Ngobrol Ulang tahun Sama ulang tahun Fati Mudah-mudahan Tetap menjadi Istri yang Soleh Yang Setia Apapun Tindakan Suami Kamu Pasti Ada Makna Dan Artinya Buat Kamu Dan Kuat-kuat Menghadapi Teman Kita Titip Teman Kita Kalau Emang Dia Lagi Tiba-tiba Ilang Ijin Sama Reno Sama Dani Hati-hati Kali ini di teras belakang Ya Pasti Ngarinya kesini aja Gak usah ke tempat-tempat lain Kecuali di atas jam 11 malam Makasih Warga-waras Yang udah nonton Pesan kali ini Sayangin mamanya Sayangin mamanya Sayangin ibu kalian Sayangin orang tua kalian Selama masih ada Jadi sedih Iya sedih Karena belum bisa ngasih apa-apa Ke anak Anak susah Mama Mama saya nonton terus Mama I love you Papa I love you Dadah semua Wargo Terima kasih Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!